Satu kondisi Ruben Onsu bisa lebih cepat di Fodis Cerai, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, sentil absennya Sarwedah. Gungatan cerai yang dilayangkan Presenter Ruben Onsu kepada Sarwedah mulai disidangkan di PN Jaksel pada Senin 9 Juli 2024. Dan berdua bikin, orang tua angkat veteran peto itu justru kompak tak hadir. Ruben hanya diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Sarwedah bahkan sama sekali tak menghadirkan kuasa hukum. Hal ini dibenarkan oleh humas PN Jaksel T. Marbon. Ia menyebut hakim sudah kembali melayangkan panggilan untuk Ruben dan Sarwedah untuk hadir ke ruangan sidang pekan selanjutnya. Namun jika pihak Sarwedah selaku tergugat tetap tak hadir, maka hakim bisa menepatkan putusan secara first tag. Jika demikian, maka terbuka peluang Fodis Cerai bakal dibacakan lebih cepat. Pasalnya dengan tidak hadirnya, pihak tergugat tentu agenda media si tak digelar. Selain itu, tidak ada pula agenda pemeriksaan keterangan saksi-saksi dari pihak tergugat dalam hal ini, Sarwedah. Diketahui, Ruben Onsu melayangkan gugatan cerainya terhadap sang istri Sarwedah di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Gugatan cerai tersebut dilayangkan oleh Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, sejak 9 Juni 2024. Ruben Onsu sendiri hanya melayangkan gugatan cerai kepada Sarwedah tidak ada terkait hak asuh anak hingga harta gorong ide.